oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Vicky My Bee pada kesempatan kali ini saya akan pecah koloni lagi untuk yang kedua kalinya bukan yang kedua sih sudah sering tapi yang saya video baru dua sama yang ini oke simak terus videonya jangan lupa subscribe, klik dan komennya mantap ini dia setup yang mau saya pecah koloni ini sudah mapan dan ini kotak pecahannya nanti ini yang ada ratunya kecil-kecil saja nanti walaupun bisa dipindah ke yang lebih besar lagi saya juga sudah siapkan sisirannya full larva habis panen tadi saya bawa pulang sebagian buat pecah koloni kotak sudah saya buka dan sudah saya asapi soalnya ini sedikit agresif kalau tidak ada sapi oke ini dulunya sisiran full tapi sudah sering kita ambil buat pecah koloni jadinya tinggal jadinya tinggal 1,2,3,4,5,5 sisiran ada dulunya full kotak karena sering kita ambil itu ya tidak harus begitu sekarang mau saya pecah oke sekarang coba kita turunkan oke langsung kita paruh ya jadi dua bagian misalkan ratu ketemu dan berada di kotak baru kita angkat satu persatu kita angkat satu persatu dan ratu untuk pecah koloni kisiran full larva madu tak ada bro lagi zong kita cari ratu dulu full larva sudah full srem kisirannya mana ini ratunya ini sudah super sebenarnya tapi kebanyakan diambil kisirannya jadi ya gini lah koloninya banyak kisirannya dikit waktu tidak ada bro belum ketemu bro belum kelihatan misalkan ratu jangan ratu oh ini dia oh ini dia ratunya mana dia kelihatan kah masuk dia ke dalam bentar 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 gimana dia ini bro mana sih nah ini nah ini nah itu oke ratu sudah ketemu nah itu ya ya kan nah itu masuk dia nah untuk yang ratunya ini ini harus ada di kotak baru taruh sini bro tambah satu disiran lagi aqui ya yang yang adip apa ya hmm ap ah Sampai jumpa. Untuk yang sisiran drone ini, kita taruh di kotak lama, bro. Kotak yang tidak ada ratunya. Biar nanti netes. Calon ratu netes. Drone siap mengawini. Oke? Yang ini ya taruh di kotak lama yang tambah ratu. Oke, sudah, bro. Nah, gitu saja. Tinggal kita sekarang pasang sisirannya, bro. Pasang sisiran yang dari hasil panen tadi, oke. Sisiran sudah saya tali. Dua saja, bro. Itu banyaknya. Tiga, tapi saya pasang dua. Satu-satu. Nanti kalau sudah netes. Dan ratu belum bertelur. Kita donor lagi. Biar tidak kabur. Oke, yang ini kotak yang ada ratunya satu. Sebenarnya sih yang ini tidak usah juga tidak apa-apa. Tapi dikasih juga tidak apa-apa. Lebih bagus. Biar cepat berkembang. Disini ya, talinya kurang rapat. Oke. Dan yang ini kita pasang di... Yang tidak ada ratunya. Nah, disini. Ini galak, bro. Agresif banget ini. Oke, sudah. Kita tutup. Oke, kita tutup yang ini yang ada ratunya. Oke, saya rasa koloninya sudah separuh-separuh. Banyak yang masuk ke... Lagi mencari ratu dia. Yang itu keluar semua. Dan masuk sini. Kita jembat saja dulu yang ini. Biar tidak terlalu banyak. Disini. Masuk semua aja. Nah, ratu ada disini. Oke, sudah saya tutup. Nah, untuk selanjutnya. Ini kan kotak baru yang ada ratu. Ini harus dipindah sejauh mungkin. Lebih jauh, lebih bagus. Tapi kalau... Apa? Tidak ada tempat lagi ya... Minimal 15 meter lah. Tidak apa-apa. Kalau ada tempat ya... Dititipkan ke siapa gitu. Untuk sementara. Tiga hari itu cukup. Lalu dibawa pulang lagi. Nah, yang ini mau saya pindah. Oke, sudah saya pindah. Nah, sekarang yang ini... Kita taruh di posisi awal. Kotak lama... Yang kotak lama... Taruh di posisi awal. Jangan sampai yang ini dipindah. Bahaya. Kalau enggak kabur ya... Hilang gitu aja. Soalnya dia tidak ada ratu. Nanti pasti dia keluar semua mencari ratu. Tapi karena sisiran di dalam banyak... Dia pasti balik. Tapi kalau tempat juga baru... Pasti dia kabur terus. Enggak bakal balik. Oke. Ntar tak kembalikan dulu. Oke. Sudah... Di posisi awal. Tuh, mereka masuk semua. Itu bingung. Nanti bakal keluar semua dia. Mencari ratu berhamburan. Nanti pasti balik. Nah, setelah balik itu... Dia pasti bikin calon ratu. Bikin calon ratu banyak. Nah... Nanti jika sudah salah satu... Ada yang netas. Yang lain pasti dibunuh. Enggak bakal dinetasin semua. Pasti satu calon ratu yang netas pertama. Itulah... Yang bakal jadi ratu selamanya. Yang lain bakal dibunuh. Oke. Sekarang mau... Nitipkan itu ke rumah saudara bro. Biar... Perkembangannya lebih bagus. Nanti kita cek. Satu minggu ke depan. Satu minggu... Satu minggu ke depan lah. Yang di kota lama. Pasti sudah banyak calon ratu. Oke. Simak terus kelanjutannya ya. Nah, itulah... Cara-cara... Setiah koloni. Gampang bukan? Gampang sih. Apa salahnya dicoba? Kalau tidak pernah mencoba sih ya... Sulit. Tapi kalau pernah mencoba pasti ya... Gampang lah. Oke. Mantap. Mungkin hanya itu saja... Dari saya untuk... Hari ini... Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe... Klik dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.